Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansyah sebut akan ada lelang jabatan di pemerintahan Kabupaten Moro Jambi. Pasalnya ada tujuh jabatan yang masih kosong, diantaranya lima yang ditinggal pensiun dan dua pejabat meninggal dunia. Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansyah telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Moro Jambi, Bidang Mutasi dan Pengangkatan Pegawai BKD bahwa ada lima jabatan kepala dinas yang kosong ditinggal pensiun, mutasi serta meninggal dunia. Di antaranya jabatan yang kosong Kepala BKD, Bapeda, Dispunak, Dinas Perkim, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesera Sekretariat Sekda Moro Jambi, Staf Ahli Bupati serta Asisten Tiga. Disampaikan oleh penjabat Bupati Moro Jambi saat diwawancarai sejumlah wak media mengatakan, Dalam waktu dekat ini, pemerintah Kabupaten Moro Jambi akan melaksanakan lelang jabatan. Karena ada tujuh jabatan yang kosong karena ditinggal pensiun dan ditinggal pejabat karena meninggal. Tentunya saat ini tengah disiapkan persiapan atau izin rekomendasi ke KSN. Ada berapa jabatan yang kosong di Moro Jambi, tentulah untuk organisasi itu bisa berjalan ketika dalam satu organisasi itu ada pimpinan Kepala OPD. Ada kurang lebih 8 Kepala OPD yang memang harus dilakukan jopit atau lelang. Insya Allah kalau tidak ada hal yang melintang, setelah Epsilon 2 ini nanti saya lantik dalam waktu dekat ini, setelah itu bu kita buka. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.